assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat mulai semuanya bagaimana kabarnya baik ya oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan kalian tentang bagaimana cara memotong foto atau mengganti backgroundnya ya dengan latar belakang atau background yang kita inginkan teman-teman tentunya dengan menggunakan hp android tidak menggunakan pc kawan-kawan ya hasilnya sangat bagus dan saya akan merekomendasikan kepada kalian semuanya dengan menggunakan satu aplikasi yang bagus yang namanya adalah auto foto card base seperti pada tabelan gambar di layar hp ini langsung kita berbagi bagaimana cara mengerjakannya kita langsung masuk pada bagian cut foto ataupun memotong foto nah foto yang kita inginkan apabila sudah tersimpan dalam galeri maka kita langsung bisa masuk ke dalam galeri hp kita kemudian kita pilih foto mana yang akan kita cut ya kita akan mengambil ya fotonya oke setelah itu langsung kita masuk di dalam aplikasi ini dan langsung kita eksekusi teman-teman nah saya harus memperkenalkan yang pertama kali untuk aplikasi ini kalian bisa melihat di bagian bawah ada auto auto itu artinya adalah kalian bisa mengikat foto ini secara otomatis atau tidak dengan manual saya akan memotong dengan cara manual teman-teman ya dengan cara manual oke disini biasanya offset itu apa offset itu adalah jaraknya antara jari kita jarak antara jari kita dengan bagian yang akan kita potong biasanya gitu teman-teman nah ini ya ini jarak antara jari kita dengan lingkaran yang kita gunakan untuk memotong semakin panjang offsetnya maka jaraknya nah ini semakin jauh dari jari kita ya biasanya saya puas dengan saya polkan seperti ini dan saiznya ini adalah besaran lingkaran yang kita gunakan untuk memotong kawan-kawan ya oke gimana sudah siap untuk memulai memotong foto nanti backgroundnya akan kita ganti ya ya oke sudah bisa dipahami ya ini untuk mempermudah kalian dalam pemotongan kalian harus mengezoom foto ini caranya dengan cara membesarkan foto tempelkan kedua jari kalian dalam layar hp kemudian besarkan kecilkan seperti itu foto akan mengikuti gerakan jari kalian teman-teman ya langsung kita mulai saya awali dari sini memotongannya ya kita potong kita berbesar aja biar mudah ya kita berbesar semakin besar nanti hasilnya akan semakin halus ya oke bismillahirrahmanirrahim saya segini aja dah kita mulai teman-teman set kita mulai ya gak apa-apa seperti inilah kita mulai set seperti ini butuh telaten ya butuh ulet butuh sabar tapi jangan khawatir apabila kita memotongnya salah pun ada cara untuk mengembalikan seperti sedia kalah misalkan kita kita potongnya seperti ini teman-teman waduh gak usah galau kita pencet aja yang tombol panah ke belakang atau bagian bawah kiri ya undo ya undoing oke kita lanjutkan motongnya ya ya nah jadi teman-teman ya oke kita bisa memperbesar foto ini hasilnya seperti ini teman-teman setelah kita besar ya setelah kita besarkan nah gimana oke kalau misalkan setelah kita memotong namun masih ragu apakah hasilnya nanti halus ataupun kasar silahkan nanti kita masuk pada langkah selanjutnya disini ada smooth ya smooth itu artinya untuk memperhalus hasil foto kita diperhalus ya nanti bagus luar biasa nah sudah jadi teman-teman kita sudah sukses memotong foto dan ini format saving-savingannya nanti adalah berupa PNK ya nanti kita nah disini ada pilihan ada disimpan di jpeg ya ataupun kalau misalkan kita ingin mengganti background sewaktu-waktu dengan background apa aja yang kita inginkan maka kita akan menggantinya dengan format PNK teman-teman ya disini ada maksimal resolution high resolution ada normal resolution coba kita akan memilih high resolution teman-teman oke foto sudah tersimpan teman-teman ya ya oke setelah ini mau apa kita daripada foto ini kita boleh bisa menggantikannya foto ini dari add background misalkan ya backgroundnya akan kita tambahkan terserah nah di aplikasi ini enaknya teman-teman disini langsung disediakan banyak background yang kita inginkan nah kalau misalkan ini ya nah kita menginginkan backgroundnya wow kita berada di pantai boleh teman-teman mantap tok oke luar biasa atau kalau misalkan backgroundnya yang lain mungkin ya kita menginginkan anggap aja backgroundnya disinilah boleh terserah semua kita ya backgroundnya mau kita ganti kemana lah mungkin kesinilah atau kesinilah atau mungkin kesini teman-teman gimana gampang kan teman-teman ya nah kalau foto sudah kita agak jadi mapan ya puas kita bisa menyimpan foto itu dengan menekan tombol kanan atas foto akan tersimpan secara otomatis di dalam galeri hp kita teman-teman ya mantap kan oke silahkan dilihat nanti sendiri di galeri kalian terima kasih sudah menonton tayangan tutorial kami mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya bagi kalian yang masih belum paham silahkan memberi komen pada komen bawah dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wuh